Intro Selamat datang kembali di channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua Battle Truck Diven Ayo langsung aja ke alurnya Namun ada kesenjangan tubuh abadis Yoyen dengan klan dewa asli yang sangat besar Karena bukan klan dewa asli yang begitu menakutkan Tetapi juga klan dewa asli telah meninggalkan sepenuhnya kultifasi kiasa dewa pada tubuh mereka Karena bagaimanapun tidak mungkin memiliki dua rana yang berbeda dalam satu tubuh Oleh karena itu, dari sudut pandang mereka dan keinginan mereka Jadi semua berpikir hanya dengan meningkatkan tubuh fisik mereka ke tingkat yang lebih tinggi Sehingga mereka dapat bersaing dengan keabadian Jadi mereka mengandalkan daging dan darah beserta tulang mereka untuk saling melengkapi Tetapi sebenarnya yang membuat kekuatan mereka begitu kuat bukanlah tulang dan daging mereka Namun berdasarkan keduanya Seharusnya darah mereka yang lebih kuat yang terkandung di dalamnya Dan itu adalah sumber kekuatan klan dewa asli Setelah Xiong memikirkan masalah ini Sepertinya dia telah menemukan arah kultifasi tubuh fisiknya ke tahap selanjutnya Meskipun sebenarnya, tubuh fisik dan tulangnya telah mencapai kekuatan yang tinggi Xiong sepertinya telah mengabekan peningkatan kekuatan darahnya sendiri Oleh karena itu, darah digunakan untuk menghilangkan dampak dari kuntur hotian Segera Xiong mencoba mengalirkan kekuatan kuntur Yang memborbader tubuhnya ke seluruh tubuh Meskipun kekuatannya sangat kuat Tetapi kekuatan kuntur ini telah diblokir Oleh kekuatan tubuhnya sendiri sebelumnya Jadi sekarang yang harus dilakukan Xiong adalah Dia harus menggunakan lebih banyak kekuatan ki dan darah sendiri Untuk melawan kekuatan kuntur ini Yang membuat ki dan darah bisa ditingkatkan ke tingkat yang lebih kuat Jadi bisa dikatakan Metode yang digunakan oleh Xiong adalah metode untuk penempaan ki dan darahnya Meski begitu, untuk melakukan metode semacam ini Xiong juga harus membayar harga yang saat mahal Oleh karena itu, tubuh Xiong yang telah mencapai batas Mulai dihancurkan terus-menerus Yang membuat daging dan darahnya mulai retak dengan gila-gilaan Meskipun kecepatan pemulihan tubuh Xiong sudah cukup menakutkan Tetapi kekuatan kuntur yang menghancurkan ini Jauh lebih cepat satu poin Jadi dalam situasi kristis ini Xiong segera mengeluarkan banyak pil obat pemulihan dan memasukkannya ke dalam mulutnya Adapun apakah pil obat itu efektif atau tidak Xiong tidak terlalu peduli saat ini Karena pada saat yang sama Xiong juga menggunakan puluhan miliar sumber ki di lautan bintangnya Untuk memulihkan kekuatan abadi Dan mencoba terus menahan dampak kuntur Hotian yang semakin menakutkan Bagaimanapun, sumber ki asal dewa ini adalah salah satu kartu trup Xiong Meskipun pada kenyataannya Kecepatan pemulihan tubuh fisik Xiong masih belum cukup untuk mengurangi dampaknya Jadi di bawah kekuatan kuntur Hotian Kehancuran tubuh Xiong terus berlanjut sampai saat ini Jika ini terus berlanjut Mungkin Xiong tidak akan bertahan sampai tahap 99 pemurnian tubuhnya Namun meskipun tubuh fisik terus dihancurkan Tetapi ki dan darahnya terlihat semakin kuat Bagaimanapun, hanya dengan meningkatkan ki dan darah Tubuh fisik Xiong dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih kuat Mungkin jika saya menggunakan status darah abadi saya Bisa meningkatkan kekuatan saya Xiong berkata dalam hatinya Segera pikiran Xiong bergerak dan memasuki pakoda kekusungan roh Kemudian dengan cepat status darah emas keluar dari antara alis Xiong Dan melayang di depan Xiong Namun status darah emas ini tidak bisa digunakan Karena berasal dari avatar pemakan jiwa Jika esensi darah emas ini bukan berasal dari avatar dewa asli Mungkin status esensi darah ini tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan bagi Xiong Namun untuk Xiong status esensi darah ini sangat penting Tetapi jika Xiong menggunakan esensi darah avatar dewa asli Mungkin dia bisa merasakan misteri dalam darah klan dewa asli Karena jika dia bisa memiliki esensi darah emas dari klan dewa asli Kekuatan ki dan darahnya yang sangat kuat Dapat meningkatkan tubuh utamenya ke tingkat yang lebih tinggi Jadi dia tidak memiliki ketergantungan untuk menggabungkan avatar demi mendapatkan kekuatan Mungkin jika Xiong tidak memiliki tubuh esensi darah emas dewa asli Xiong juga tidak akan ragu untuk menggunakan esensi darah emas avatar Pemakan jiwa untuk memperkuat tubuhnya Bagaimanapun dengan esensi darah emas akan meningkatkan tubuh utamanya menjadi lebih kuat Karena meskipun metodenya berbeda Esensi darahnya memiliki efek yang sama Tapi sayangnya jiwa Jimmy tidak ada di sini Jika tidak, Xiong tidak perlu menggunakan esensi darah emas avatar dewa asli Segera Xiong mengambil esensi darah emas avatar dewa asli Dan mengambang di depannya Namun Xiong juga tidak tahu seberapa besar resiko yang ditimbulkan Jika dia meneran esensi darah emas ini untuk pertama kalinya Namun pada saat Xiong ragu Tiba-tiba jantung Xiong berdetak lebih kencang Seolah-olah jantungnya memberi tahu Xiong untuk menelan status esensi darah enam ini Namun efeknya mungkin lebih berbahaya daripada kekuatan Guntur Hotian saat ini Tepat ketika jiwa Jimmy sedang berjalan-jalan di kuil kuno Tiba-tiba dia bersin Beberapa kali sambil menggosok hidungnya Sambil mengutuk perlahan Sial, orang jahat itu sedang berkomplot untuk melawan Tuan Sai lagi Jiwa Jimmy mendungus dingin Pada saat yang sama daging dan darah di tubuh Xiong secara bertahap dihancurkan saat ini Meskipun begitu Guntur Hotian tidak berhenti Karena bagaimanapun ini adalah pemurnian tubuh Xiong dan syarat yang diberikan oleh yang mulia Jadi tidak peduli apakah Xiong dapat menanggungnya atau tidak Guntur Hotian tidak akan berhenti Namun meskipun daging dan darahnya terus runtuh Tapi Xiong dapat dengan jelas bisa merasakan bahwa ki dan darahnya dengan cepat menjadi lebih kuat Dibawah pemurnian Guntur Hotian Namun Xiong masih harus menghadapi lebih dari selusun pemurnian dari Guntur Hotian Tapi tubuh Xiong yang retak sudah berlumuran darah Bahkan tulang di tubuh Xiong dapat terlihat dengan jelas Jika ini terus berlanjut dan tidak dipulihkan dengan cepat Pembuluh darah di seluruh tubuh Xiong akan hancur Dan akhirnya Xiong akan runtuh sepenuhnya Namun sebenarnya Xiong juga dapat menyelesaikan rasa krisis saat ini Dengan menggunakan teknik pembentukan kehidupan Dan langsung mengintegrasikan avatar dewa asli Tapi Xiong tidak memilih untuk melakukannya Karena alasan mengapa Xiong menerima dampak pemurnian tubuh Guntur Hotian secara langsung Adalah dia ingin berkultivasi tubuh fisiknya sendiri Jadi jika Xiong dapat menanggungnya Itu juga bisa dianggap sebagai keberuntungan Namun jika Xiong memilih untuk menggunakan teknik pembentukan kehidupan Dan mengandalkan kekuatan avatar dewa asli untuk melawan Maka Xiong akan kehilangan efek dari pemurnian tubuh dari Guntur Hotian Karena kekuatan sebenarnya dari Guntur Hotian adalah Dia memiliki dua kekuatan Guntur Yaitu itu untuk kehancuran dan kelahiran kembali Lagipula Guntur Hotian tidak benar-benar ingin menghancurkan Xiong Dan mengapa dia menggunakan kekuatan kehancuran Sebenarnya itu permintaan Xiong sendiri Oleh karena itu dengan menggunakan kekuatan Guntur kehancuran Tubuh Xiong tidak mampu untuk menahannya Meskipun dia telah menerobos tubuh abadi Dengan ini dapat dilihat bahwa kekuatan Guntur Hotian juga sangat kuat Seolah-olah kekuatan yang diledakkan olehnya Seperti sinar kepunahan yang memiliki energi kehancuran Begitu kekuatan Guntur ini terkonsentrasi Sepertinya kekuatannya akan terus meningkat tanpa batas Bahkan Guntur Hotian yang turun saat ini Tidak lagi cocok untuk memurnikan tubuh seperti sebelumnya Karena seberkat cahaya Guntur ini panjangnya puluhan kaki Dengan dipenuhi dengan energi penghancur yang sangat menakutkan Karena kekuatan ini terkonsentrasi pada satu titik Dan itu benar-benar menyelimuti Xiong saat ini Saat Xiong menahan rasa sakit di seluruh tubuh Karena dampak pemurnian tubuh Guntur Hotian Dengan cepat Xiong memeriksa kondisi darahnya pada dantiannya Yang semakin melemah Menghadapi rasa krisis ini Apakah saya akan mendapatkan terobosan Jika saya meneran esensi darah dewa asli? Xiong berkata perlahan Tapi dia juga tahu mungkin resikonya tidak terbayangkan Karena penggabungan dua darah dalam satu tubuh Mungkin tidak akan mudah Xiong terus memikirkannya dengan hati-hati Jadi seharusnya pilihan ini juga harus yang terbaik dan tercepat Karena jika dia ingin meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya Ketingkat yang lebih tinggi Dia harus membuat keputusan Memikirkan hal ini Xiong menggertakan giginya Dia tahu resiko menelan esensi darah dewa asli Meskipun dia sedikit raku Tetapi setelah dia mengambil keputusan Dengan hati-hati Xiong membuka mulutnya Kemudian mengambil esensi darah emas Yang menggantung depannya Segera Xiong menarik nafas dalam-dalam Yang langsung menelan esensi darah emas tanpa raku Pada saat yang sama seperti yang diharapkan oleh Xiong Esensi darah emas dia tidak berhenti Dengan darah Xiong sendiri Namun Xiong tidak menyerah Dengan gila-gilaan Xiong mengendalikan Gidan darahnya sendiri Kemudian mencoba menggabungkan kedua esensi darah tersebut Namun apa yang tidak dibayangkan Ternyata esensi darah emas dewa asli tidak liar Bahkan dengan lembut mengalir ke dalam meridian Xiong Jika saya menggabungkan status esensi darah emas ini Akan ada jejak esensi darah dari dewa asli Dalam darah saya sendiri Dengan cara ini Mungkin di masa depan tubuh saya Akan dapat menyerap sumber bintang Seperti yang dilakukan avatar dewa asli Xiong berkata perlahan Sepertinya sekarang ada tekad yang sangat kuat Yang terpancar dari mata Xiong Meskipun metode ini sangat beresiko Tapi begitu berasal tubuh utamanya bisa terlahir kembali Tentu saja Xiong bukanlah orang pertama Yang melakukan metode seperti ini Karena pada zaman kuno Banyak orang yang mencoba melakukan metode seperti ini Namun tidak banyak orang yang dapat melakukannya Meskipun ada Seharusnya mereka berasal dari klan dewa asli Dan setelah langit mengetahuinya Mereka langsung dihancurkan Bagaimanapun kultifasi mereka menentang langit Terima kasih yang sudah selalu dukung channel kecil Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Amin